I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more for the faith FC Inter News melaporkan bahwa Inter telah menjadi mesin pencetak gol otentik di Serie A sejak Simone Inzaghi mengambil alih kepemimpinan pada musim 2021-2022. Faktanya, Nerazzurri memiliki rata-rata di atas 2 gol per pertandingan di Serie A, yaitu 196 gol dalam 93 pertandingan Serie A, dan setidaknya 17 gol lebih banyak dari tim-tim lainnya. 2 juta euro dipertaruhkan antara Inter dan klub beruha dalam negosiasi untuk menyelesaikan kepindahan Tajon Bucanan ke Inter pada bulan Januari. Menurut Sky Sport, kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan di angka 8 juta euro, kurang 2 juta euro dari permintaan klub beruha dan plus 2 juta euro dari tawaran yang diajukan Nerazzurri yaitu 6 juta euro. Sky Sport melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi memasukkan Denzel Dumfries, De Frey dan Fratesi ke dalam squad yang akan bertandang ke Genoa. Namun, Kapten Lautaro, Di Marco dan tentu saja Quadrado absen. Starting line-up yang akan diturunkan untuk pertandingan melawan Genoa nanti seharusnya sama dengan starting line-up saat mereka mengalahkan Lekce Pekan kemarin. FC Inter News mengabarkan bahwa Genoa dan Inter telah saling berhadapan sebanyak 110 kali di Serie A. 58 kemenangan untuk Nerazzurri, 30 hasil imbang, dan 20 kemenangan untuk Genoa. Inter tidak kebobolan dalam 8 pertandingan terakhir mereka di Serie A melawan Genoa, dan dalam 8 pertemuan terakhir tersebut, Inter menang 7 kali. Selain itu, Nerazzurri juga belum pernah kebobolan dalam 4 pertandingan terakhir yang dimainkan di Kandang Genoa. Di lansir FC Inter News, musim ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Inter hanya kebobolan 7 gol setelah 17 pertandingan Serie A, statistik ini dapat ditingkatkan saat mereka melawan Genoa nanti. Jika Nerazzurri bisa meraih clean sheet ke-13-nya saat melawan Genoa, mereka akan menyamai rekor Juventus pada musim 1965, 1966, dan Kaliri pada musim 1966, 1967 yaitu 13 kali clean sheet dalam 18 pertandingan Serie A. FC Inter News melaporkan bahwa Genoa adalah korban favorit Henry Mkhitaryan di Serie A. Pada tanggal 8 November 2020, Mkhitaryan yang saat itu masih mengenakan seragam Roma, berhasil mencetak hat-trick ke gawang Genoa, dan itu merupakan satu-satunya hat-trick Mkhitaryan sejauh ini di Serie A. FC Inter News mengabarkan bahwa bagi Nerazzurri, pertandingan melawan Genoa nanti tidak hanya mengejar 3 poin, tetapi juga mengejar rekor yang telah bertahan sejak musim 2004-2005 milik Milan. Jika Inter berhasil clean sheet melawan Genoa, berarti mereka hanya kebobolan 2 gol dalam 9 pertandingan tandang mereka di Serie A. Untuk saat ini, Nerazzurri telah menyamai rekor yang diraih Milan pada musim 1971-1972 dan musim 1987-1988, Torino pada musim 1976-1977, dan musim 1983-1984 dan Juventus pada musim 2014-2015. Skysport melaporkan bahwa Napoli terus berusaha meyakinkan Piotr Zilinski untuk memperpanjang kontraknya, meski hingga kini belum ada langkah maju. Sementara itu, Nerazzurri terus memantau situasinya, mereka sudah mencapai kesepakatan dengan perwakilan Zilinski untuk transfer gratis di musim panas mendatang. Dilansir FC Inter News, pelatih Simone Inzaghi mengatakan, pertandingan melawan Genoa akan menjadi pertandingan yang penuh perjuangan, Genoa berada dalam momen yang luar biasa, mereka memiliki pemain-pemain berkualitas dengan pelatih yang siap dan bekerja dengan baik. Kami harus memainkan pertandingan dengan hati-hati, dan dengan intensitas tinggi. Kami puas dengan angka-angka kami setelah 17 pertandingan ini, kami masih memiliki 21 pertandingan tersisa dan kami harus terus mempertahankan angka-angka penting baik dalam fase ofensif maupun defensif. Grup ini sangat solid, para pemain saling mencintai dan rukun, ada pelukan kolektif yang luar biasa setelah gol barela saat melawan Lecce, kami harus terus seperti ini. Tahun 2023 ini penuh dengan kepuasan, kami memenangkan beberapa trofi dan bermain di final Liga Champions yang sangat menarik. Senang rasanya tidak melupakan apa yang kami capai, tetapi kami memiliki banyak ambisi dan kami menatap tahun baru dengan penuh antusiasme, kami ingin melangkah jauh bersama para penggemar kami. Di lansir FC Inter News, pelatih Genoa, Alberto Ghilardino dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Inter mengatakan, kami datang untuk memainkan pertandingan ini setelah dua hasil positif, menantang tim terkuat di Serie A, salah satu pertahanan terbaik di Eropa, dan dengan pelatih yang sangat bagus. Kami harus menghadapi pertandingan ini dengan cara terbaik, kami tidak boleh membiarkan diri kami menurunkan pendekatan kami bahkan satu milimeter pun. Para pemain sangat ingin mendapatkan hasil positif. Kami harus keras kepala, saya yakin siapapun yang mengambil alih lapangan akan memberikan kontribusinya di depan pendukung kami yang luar biasa. Fabio Bazzani kepada Tuto Mercato Web mengatakan, Inter bertahan dengan kompak dan menyerang dengan cara yang sama. Melawan Genoa, Inter akan bermain di lapangan yang sulit, namun mereka punya kekuatan dan banyak solusi, mereka selalu berhasil menyelesaikan segala sesuatunya. Corrieri dello Sport mengabarkan bahwa Jan Bisek adalah pemain terakhir yang mendapat manfaat dari sentuhan Simone Inzaghi. Sebelumnya, ada Di Marco yang dari cadangan hingga menjadi starter juga di Timnas Italia, Calhanoglu yang sekarang menjadi registra hebat di Eropa, Turam yang hanya membutuhkan sedikit waktu untuk menunjukkan kualitasnya, dan Dumfries yang seiring berjalannya waktu menjadi pemain sayap pencetak gol yang juga mampu memberikan asis dan mengambil penalti. FC Inter News mengabarkan bahwa masa depan Lucien Agoume akan ditentukan dalam 2-3 hari ke depan. Saat ini, ada banyak tim yang memburu gelandang asal Perancis tersebut. Bukan hanya Sevilla, tapi juga ada klub dari Perancis, 2 klub dari Belgia, 1 klub dari Portugal dan 1 klub dari Belanda. Ini akan tergantung pada tujuan yang dipilih oleh pemain, rumus transfer juga bisa berubah, yang paling diminati saat ini adalah peminjaman. Namun, transfer permanen atau peminjaman dengan kewajiban membeli juga tidak dapat dikesampingkan jika tawaran menarik datang untuk Inter. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa perwakilan Dumfries meminta tidak kurang dari 5 juta euro plus bonus untuk perpanjangan kontrak Dumfries. Oleh karena itu, untuk saat ini negosiasi perpanjangan kontraknya terhenti. Jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, Dumfries bisa meninggalkan Inter paling cepat musim panas mendatang untuk menghindari resiko kasus seperti Skriniar. FC Inter News melaporkan bahwa Inter kembali menunda masuknya Denzel Dumfries ke dalam tim. Hari ini, Dumfries masih berlatih secara personal, tidak seperti apa yang dihipotesiskan kemarin. Sementara itu, Davide Fratesi absen dari latihan hari ini karena demam. Corriere dello Sport melaporkan bahwa jika Alexis Sanchez menerima tawaran pindah ke Arab Saudi, Nerazzurri akan menggantikannya dengan salah satu dari Marshall dan Broja. Marotta dan Auxilio dikabarkan sudah menguji kemampuan kedua pemain tersebut. Gianluca di Marzio.com mengabarkan bahwa manajemen Nerazzurri telah mengajukan tawaran resmi pertama kepada Klub Bruhe untuk Tajon Bucanan yaitu sebesar 6 juta euro. Saat ini, negosiasi sedang berlangsung, dan masih ada jarak antara angka yang ditawarkan dengan permintaan Klub Bruhe yaitu sebesar 10 juta euro. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa faktor pertahanan adalah hal mendasar dalam sepak bola dan angka-angka menunjukkan hal tentang intermusim ini yang berhasil 12 kali clean sheet dari 17 pertandingan seri A. Tidak ada tim lain yang mencapai hal serupa di 5 Liga Top Eropa musim ini, dan hanya 4 tim dalam sejarah yang berhasil melakukannya di seri A yaitu Juventus dengan 12 kali clean sheet pada musim 1965-1966 dan musim 2022-2023. Kaliri dengan 13 clean sheet pada musim 1966-1967, Milan dengan 12 clean sheet pada musim 1971-1972, dan Roma dengan 12 clean sheet pada musim 2003-2004. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa setelah malam tahun baru, Bucanan harus berada di apiano di bawah arahan Simone Inzaghi menjelang pertandingan melawan Verona. Tawaran Marotta adalah 8 juta euro plus bonus, sedangkan permintaan klub beruha lebih tinggi beberapa juta dari tawaran tersebut. Namun, kesepakatan dipercaya akan segera dicapai, mengingat persetujuan dari Presiden Steven Sang untuk investasi juga telah tiba. Tuto Sport mengabarkan bahwa Inter berada di posisi terdepan untuk mendapatkan Piotr Zilienski jika terjadi perpisahan definitif dengan Napoli. Kontrak 4 tahun senilai 4,5 juta euro per musim sudah disiapkan untuk Zilienski. Saat ini diskusi sedang berlangsung untuk mendahului Juventus dan menjamin Zilienski menjadi milik Inter, dan bisa menggantikan Davi Klasen yang memiliki kontrak 1 tahun dengan opsi yang kemungkinan besar tidak akan dipertahankan. Gianluca Pagliuca kepada Tuto Sport mengatakan, Yang somer mengejutkan saya. Saya pikir dia akan lebih sulit memaksakan diri di Italia, tapi dia malah selalu melakukan penyelamatan yang menentukan. Sejauh ini, Ian somer hanya membuat satu kesalahan yaitu saat melawan Sassuolo. Namun, di banyak pertandingan lainnya, dia telah terbukti sangat menentukan. Manajemen Inter sangat pandai, menjual Onana seharga 57 juta euro, dan menggantikannya dengan harga murah dan seseorang yang berkinerja lebih baik dari Onana. Marco Borrello kepada Radio Seri A mengatakan, Sampai saat ini, dua penyerang terkuat di Seri A adalah Lautaro Martinez dan Joshua Zirkze. Di antara pelatih terbaik yang pernah saya miliki, saya menyebutkan Gian Piero Gasper ini yang memberi saya banyak hal dalam hal teknis, dia adalah ahli sepak bola. Leonardo Semplici kepada Tutosport mengatakan, angka-angka telah mengonfirmasi bahwa Inter dan Juve adalah dua pesaing utama dalam perebutan gelar Scudetto musim ini. Namun, Januari secara historis adalah bulan yang menentukan, dengan bursa transfer mewakili hal yang tidak diketahui secara konstan. Di lansir FC Inter News, Antoine Griezmann mengatakan, saya ingin mencoba memenangkan gelar bersama klub ini. Kami akan menghadapi Inter di babak 16 besar Liga Champions, mereka adalah lawan yang sulit untuk dihadapi, tetapi mereka mirip dengan kami. Ciro Ferrara kepada DAZN mengatakan, Inter punya alternatif penting dalam swatnya. Jan Bissek mencetak gol melawan Lecce, Marco Arnautovic bermain sangat baik di penampilan terakhirnya dan dia berhasil tampil luar biasa dan membantu tim. Inilah kekuatannya, dan inilah fakta bahwa Nerazzurri memiliki alternatif yang sangat valid. Daniel Daino kepada Sport Italia mengatakan, saya sangat mengenal Marco Arnautovic, dia adalah pemain berotot yang membutuhkan satu hal, yaitu bermain. Dia adalah salah satu penyerang tengah utama di Serie A, dan di Inter. Ada struktur tim yang tahu apa yang diinginkannya. Di lansir FC Inter News, back kanan Genoa, Stefano Sabelli mengatakan, Inter mempunyai pemain kuat, mereka memiliki squad yang lengkap di semua lini. Pemain yang paling saya takuti di Inter adalah Marcus Turam, dia secara fisik sangat luar biasa. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Hakan Calhanoglu bisa saja menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun senilai 18 juta euro per musim dengan Al Hilal. Tapi, dia mengatakan tidak, dia menginginkan Scudetto bersama Nerazzurri, di mana dia adalah pilar yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. FC Inter News melaporkan bahwa Inter kini berada di posisi terdepan untuk tajun bucanan dan dengan pengurangan pajak sebesar 50 persen, Nerazzurri berharap bisa segera menutupnya di awal Januari. Sementara itu, nama Thiago Jalo pun semakin menjadi perbincangan, baik bagi Inter maupun Juventus yang berusaha menjadi yang terdepan dalam persaingan. Kontrak Jalo akan habis akhir Juni nanti, namun pada bulan Januari, dia bisa diambil dengan keringanan pajak.